3 kesalahan yang sering dilakukan oleh developer pemula dengan analogi nasi goreng Nomor 1, tidak melakukan market research Analoginya, kalau mau bikin nasi goreng, aku mau bikin nasi goreng yang belum pernah ada di dunia sebelumnya Yaitu, nasi goreng, kambing, rasa durian, dengan kuah kopi Nah ini, kalau dalam game, jadinya kayak aku mau bikin game yang mekaniknya belum ada sama sekali di dunia ini Inovatif, menggabungkan mekanik game catur dengan first person shooter yang ada visual novelnya Jadinya rasanya jadi gado-gado, gak tau siapa yang bakal suka maininnya Jadi penting banget untuk melakukan market research untuk ngetes apakah formula baru yang kita masukkan Kedalam sebuah formula yang sudah works, ini bisa menghasilkan hasil yang bagus atau tidak Yang kedua, ngebuat game yang dia sendiri juga gak suka maininnya Analogi nasi gorengnya, dia gak suka kambing Tapi dia mau bikin nasi goreng kambing Jadi dia sendiri juga gak bisa nyobain apakah kambingnya enak, apakah lembut, apakah udah cocok rasanya Dan dia juga gak tau sebenernya rasa kambing yang bagus itu seperti apa Contohnya kalau di dalam game, ada orang yang gak suka main game horror Tapi dia bikin game horror, untuk ngetes gamenya aja dia udah males gitu ya Udah takut, gimana mau bikin game yang bagus Jadi pastiin kalau mau bikin game, kamu sendiri sebagai developernya juga suka dengan genre game tersebut Yang ketiga, ini yang paling banyak terjadi biasanya bagi developer pemula adalah Baru game pertama udah bikin yang scoopnya gede banget Analoginya nasi gorengnya, baru mau belajar masak nasi goreng nih Mau jualan nasi goreng, udah langsung ngebayanginnya mau bikin yang ala-ala deconstruct fun dining miselin star Yang daging ayamnya harus diambil dari ayam dari karibia Nasinya diambil dari padi yang ditanam di Gunung Fuji Nah ini masak nasi goreng aja yang enak belum bisa Udah mau yang heboh-heboh nasi gorengnya Nah jadi kalau misalkan kayak kamu mau bikin game baru game pertama Udah mau bikin game MMO kayak World of Warcraft Yang skalanya besar sekali Padahal tim cuma berlima dan belum pernah bikin game sebelumnya Yang terjadi selama perjalanan kamu akan nemu dengan bottleneck Demi bottleneck, kegagalan demi kegagalan Sampai akhirnya yaudah gamenya gak rilis-rilis Jadi kalau baru mulai bikin game pertama Kalau bisa scoopnya yang kecil-kecil dulu aja ya Yang penting belajar bikin nasi goreng dululah yang enak Baru nanti kalau udah berhasil bikin nasi goreng yang enak Silahkan kalau mau berinovasi Jadi itu tadi kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh developer pemula Kemudian jangan begitu ya Semoga bermanfaat